Intro Indonesia kini memasuki babak baru dalam pengembangan teknologi militernya. Indonesia dan Turki sepakat memproduksi bersama drone tempur canggih Bayraktar TB dan Bayraktar Akenje. Kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki. Bagi Indonesia, langkah ini bukan sekadar pembelian alat perang, tetapi investasi strategis untuk kemandirian industri pertahanan. Kerjasama ini melibatkan Baikar, produsen drone asal Turki, dan Republikorp, perusahaan pertahanan Indonesia. Keduanya akan membentuk Joint Venture Company atau JVC di Indonesia. Perusahaan ini nantinya bertugas memproduksi, merakit, dan memelihara drone. Selain itu, akan ada transfer teknologi dan pelatihan teknis yang diberikan oleh pihak Turki kepada tenaga ahli Indonesia. Rencananya, Indonesia akan memproduksi 60 set Bayraktar TB3 dan 9 set Bayraktar Akenje secara lokal. Dengan kapasitas ini, Indonesia tidak hanya akan memperkuat pertahanan udaranya, tetapi juga membuka peluang untuk menjadi pusat produksi drone di kawasan Asia Tenggara. Bayraktar TB3 adalah drone tempur kelas male, atau Medium Altitude Long Endurance. Desainnya dibuat khusus untuk misi jarak jauh, daya tahan terbang lama, dan kemampuan operasi maritim. Drone ini menjadi penerus generasi sebelumnya, Bayraktar TB2, dengan peningkatan pada daya jelajah, kapasitas muatan, dan teknologi kontrol. Salah satu keunggulan paling menonjol dari TB3 adalah kemampuannya beroperasi dari kapal perang. Drone ini memiliki sayap lipat mirip dengan pesawat tempur kapal induk. Fitur ini memungkinkan penyimpanan di hanggar kapal yang terbatas, tanpa mengurangi performa terbang. TB3 dapat lepas landas dan mendarat di dek kapal dengan landasan pendek. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, ini adalah keuntungan besar. Drone bisa dikerahkan langsung dari laut. Untuk patroli, pengintaian, atau misi serangan presisi, bahkan di wilayah yang jauh dari pangkalan udara. Dengan kemampuan ini, TB3 bisa mengikuti armada tempur TNI-AL hingga ke garis depan. Data intelijen yang dikumpulkan bisa dikirim secara real-time ke kapal komando sehingga keputusan taktis dapat diambil dengan cepat. Keunggulan ini menjadikan TB3 Bukan hanya drone tempur, tetapi platform maritim serbaguna yang memperluas jangkauan pengawasan Indonesia. Bayraktar TB3 mampu terbang hingga 24 jam penuh dalam satu misi. Ini berarti, drone dapat mengawasi area yang luas, menjaga perbatasan laut, atau memantau pergerakan kapal asing tanpa harus sering kembali ke pangkalan. Daya tahan ini sangat penting untuk negara sebesar Indonesia yang wilayah lautnya membentang lebih dari 6 juta kilometer persegi. TB3 dilengkapi berbagai persenjataan presisi, mulai dari bom pintar MAML dan MAMC, rudal antitank L-UMTAS, hingga roket berpemandu cirit. Persenjataan ini memungkinkannya menghantam target darat maupun laut dengan akurasi tinggi, dengan muatan senjata yang fleksibel. TB3 dapat digunakan untuk misi penyerangan strategis menghancurkan kendaraan lapis baja atau menonaktifkan instalasi penting musuh dari jarak aman. TB3 dilengkapi sistem kendali jarak jauh berbasis satelit atau S-ATCOM. Dengan teknologi ini, jarak operasi tidak lagi terbatas pada garis pandang. Drone dapat dikendalikan dari ribuan kilometer jauhnya, bahkan beroperasi secara otonom jika diperlukan. Mode otonom memungkinkan TB3 merencanakan rute menghindari rintangan dan menyerang target tanpa intervensi penuh dari operator. Ini membuatnya lebih efisien dan mampu beroperasi di wilayah dengan gangguan komunikasi. Bayraktar TB3 dirancang untuk menghadapi kebutuhan perang modern. Kemampuannya melacak target bergerak, melakukan serangan presisi, misi intelijen, dan perang elektronik, menjadikannya aset serbaguna. Dalam konteks Indonesia, TB3 dapat digunakan untuk mengamankan jalur pelayaran, memantau perairan sengketa, atau mendukung operasi darat di wilayah terpencil. Kesepakatan Indonesia dan Turki untuk memproduksi bayraktar TB3 dan Akence adalah langkah besar, bukan hanya memperkuat pertahanan udara, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian teknologi militer. Di masa depan, langkah ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri drone tempur di Asia Tenggara.